Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Mengisal Sekarang kita bikin Pulau beli yang keempat Budidaya bawang marah balikaret Ngomong-ngomong masalah balikaret Kita Selingan dulu Kemarin nih waktu beli Waktu beli Bibit Kita coba Satu kilo Untuk varietas Apa? Filipina katanya Bawang Filipina kata orang sana Gak tau ya bawang Filipina atau bawang Thailand Ini Bawang ini Biasanya ditanam di daerah Pantura Dataran rendah Tapi kita coba juga untuk di darat Dataran Dataran tinggi Nanti hasilnya seperti apa sebagai perbandingan Bisa dilihat Ini aplikasi pertama Untuk Kita Diberi Pupuk Ini yang Biru mungkin sudah pada tahu Sama yang butiran hitam Ini NPK Mutiara 16-16 Sama Post grow Post grow Post grow ini Kandungan esnya itu Sekitar 20% Oke Ini bisa dilihat Ini sekitar Tiga minggu Nah itu ada yang Sakit nih Satu Sudah mudahan sembuhan Oke Oke kesini Ini juga sama Umurnya sama yang sana Karena Disini Kita ini beli Bibit ini Sampai tiga kali Yang tadi bilang Itu kan Nah karena Ya dari permodalan juga Kita Apa sih Ada uang Seratus Dua ratus ribu Kita belikan Bibit Oke ini yang Tanam pertama ini Sudah mencapai 32 harian Bisa dilihat Oke Lumputnya bersih Ini Minggu Kita jaga-jaga ya Mungkin Kalau Dilihat langsung Ini banyak Putih-putih Ini kayak Seperti Bedak Ini kita pakai Pungisida Jadi sini Menuju Ke Seratus hari Ini yang Umbinya Yang kecil Ini yang Apa Umbi yang besar Umbi yang besar itu Dia anakannya Juga banyak Lihat Umbi yang ini Dua Satu Satu Ada yang dua Tiga nih Umbi yang kecil Oke Alhamdulillah Ini mulus Ya Karena Intense Kita Di Pelakuan Pungisida Sama Insektisidanya Hampir Tiga hari Sekali Karena kita Tidak mau Ngambil Resiko Kalau disini Apalagi Ketinggian 1400 Mdpl Itu kabutnya Terlalu banyak Bukan terlalu Banyak Setiap hari Nah Ini kita Hitung Jumlah Anakan Ada berapa Yang paling Banyak Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh Sebelas Dua Untuk balikaret Ini Rata Rata Itu Di atas Enam Banyakan Tapi ada juga Yang tiga Ada yang dua Itu tergantung Besar Kecilnya Umbi Sama Cara kita Pemotongan Waktu Apa Mau tanam Pemotongan Umbi Umbinya Itu Rencana Mau tambah Lagi Kesana Mudah Mudahan Dapat lagi Uangnya Untuk Beli Bibit Nah Untuk Kedepannya Mudah Mudahan Kita Sudah Enggak Beli Bibit Lagi Ini Untuk Apa Apa Namanya Untuk Yang Pertama Kita Mungkin Beli Dulu Kalau Kedepannya Kita Sudah Enggak Usah Beli Lagi Karena Bawang Merah Ini Sangat Mudah Untuk Dijadikan Benih Kalau Untuk Dijadikan Benih Mungkin Metode Yang Dipakai Disini Jemur Gantung Atau Disale Bisa Dilihat Bersihnya Bawangnya Ada Juga Yang Belum Tumbuh Mungkin Masa Dormannya Belum Cukup Oke Dan Ini Yang Bawang Yang Umur Sekitar Dua Mingguan Dua Minggu Setelah Tumbuh Ngemang HST Oke Si Amang Ngemang 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 Oke Ini Pembersihan Lahan Dari Gulma Gulma Imut Nah Ini Metode Pemberian Pupuknya Kita Lubang Kita Bedakan Dengan Yang Itu Nah Bisa Dilihat Dengan Yang Ini Metodenya Dikasih Di Lubang Mana Yang Lebih Efektif Ditabur Kayak Gitu Atau Di Masukan Lubang Dibuat Lubang Ini Kalau Yang Punya Modal Biasanya Nyuruh Ibu Ibu Tapi Modal Terbatas Kayak Gini Dari Tanam Sampai Ngoren Apa Sekarang Udah Ini Kita Pakai Tenaga Sendiri Abis ini Kita Buat Video Di Video Vlog Di Pembibitan Yang Kemarin Itu Pembibitan Yang Dari Biji Lokananta Ternyata Saya Banyak Lihat Apa Banyak Lihat Video Di Youtube Itu Untuk Varietas Maserati Apakah Bisa Atau Tidak Maserati Itu Ditanam Di Dataran Tinggi Ternyata Umbinya Itu Lebih Besar Dan Warna Lebih Merah Kalau Kata Orang Sundama Merahnya Kayak Lipen Setip Lipen Setip Lipstick Jadi Lipen Setip Orang Sunda Nonde Orang Sunda Lipstick Jadi Lipen Setip Lipen Aduh Oke Tapi Jangan Heran Yang Sana Yang Di Sebelah Sana Sama Yang Disini Umur Tanamannya Berbeda Tadi Pernah Tadi Juga Di Awal Diceritakan Kita Disini Beli Apa Beli Bibitnya Itu Nyicil Jadi Wajar Kalau Misalnya Nanti Panen Itu Apa Namanya Tidak Serempak Tapi Mudah Mudahan Sih Kita Juga Sudah Tahu Apa Namanya Kebutuhan Benih Ini Untuk Sampai Kesana Itu Sekitar 150 Kilo Ya Kemungkinan Nanti Dari Panen Ini Kita Sisakan Untuk 150 Kilo Untuk Benih Karena Kemarin Ini Kita Beli Dari Tiga Bibitnya Dari Tiga Orang Yang Berbeda Nanti Walaupun Sama Parietas Tapi Kadangkan Kalau Beli Yang Benih Yang Tidak Bersertifikat Memang Si Pengaruhnya Kita Tidak Tau Juga Si Benihnya Itu Apakah Sudah Benar Kawak Atau Tua Apa Dormannya Cukup Atau Enggak Karena Setiap Ditanya Pasti Di Atas 50 Sampai 60 Hari Oke Sekian Dan Terima Kasih Kembali Lagi Kembali Lagi Oke Kita Akhiri Video Vlog Kali Ini Semoga Tanaman Budidaya Bawang Merah Varietas Balikaret Ini Mudah Mudahan Hasilnya Memuaskan Sampai Ke Akhir Dan Panennya Melimpah Amin Nah Udah Mulai Turun Kabut Juga Lihat Bisa Dilihat Oke Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan Lupa Like Dan Subscribe Ya